Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Kisah pilu bocah 21 tahun punya tubuh seperti bayi Ditinggal orang tua sejak kecil Sahabat sejuta kisah Setiap anak pasti ingin dilahirkan dengan kondisi yang sempurna Dan dibesarkan penuh kasih sayang Sayangnya tak semua anak lahir dengan nasib yang sama Seperti yang dialami oleh bocah berusia 21 tahun bernama Muzakir Bocah yang tinggal di Dusun Bidada Desa Sintung kecamatan Peringgarata Kabupaten Lombok Tengah ini Memiliki pertumbuhan tidak normal Seperti manusia pada umumnya Zakir Sapaan Akrabnya Memiliki postur tubuh anak yang belum berusia 3 tahun Badannya kecil dan belum bisa berbicara Kisah pilu Zakir ini dibagikan oleh akun Instagram At Neng and Discord Update pada Kamis 20 Agustus Dalam video yang diunggah Memperlihatkan kondisi dan kehidupan bocah Yang kini hanya tinggal berdua dengan sang kakek Zakir mengindap kelainan ini sejak ia lahir Tak seperti anak normal di usianya Saat ini ia hanya memiliki berat 10 kg Dan tinggi postur tubuh 60 cm di usia 21 tahun Tak hanya itu Ia memiliki struktur kulit dan rambut yang sangat lembut Seperti bayi yang masih berumur 3 bulan Zakir juga belum bisa berbicara Ia hanya bisa mengeluarkan suara-suara khas Saat ingin mengatakan sesuatu Persis seperti anak yang sedang belajar berbicara Malangnya nasib Zakir Sejak masih berada di kandungan usia 2 bulan Ia sudah ditinggal pergi ayahnya Hingga kini tak diketahui di mana keberadaan sang ayah Bahkan setelah lahir Ia harus kembali merasakan kehilangan orang tua Karena ibunya meninggalkannya Dan menikah lagi dengan laki-laki lain Sejak kecil ia dirawat oleh kakek dan neneknya Namun Sang nenek sudah lama meninggal dunia Sesuai pesan mendiang sang nenek Zakir tetap dirawat di kediaman sang kakek sampai saat ini Sampai usia 21 tahun seperti sekarang Ia hanya hidup berdua bersama sang kakek Tak pernah mengeluh Sang kakek setia merawat dan membesarkan Zakir seorang diri Meski hanya hidup berdua dengan kakeknya Zakir tinggal di lingkungan yang baik Ia memiliki tetangga-tetangga yang selalu memperhatikan dan menyayanginya Tetangga di sekitarnya tak pernah mempermasalahkan kondisi Zakir Dan bisa menerimanya meski ia tak seperti anak normal lainnya Dia tuh sukanya jalan-jalan Suka juga main gitar Dia tuh seneng banget kalau main musik Ujar salah satu tetangganya dalam video unggahan tersebut Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax